Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube gue Dalam video kali ini gue akan bahas tentang media tanam untuk aglonema Mungkin udah banyak banget ya yang ngebahas tema ini media tanam aglonema ya di youtube Tapi di channel gue kan belum ada jadi gak ada salahnya kalau gue buat juga Untuk media tanam aglonema ya itu kan banyak banget ya biasanya setiap daerah juga beda-beda ya Tergantung di daerah itu banyaknya apa nih media tanam yang ada ya atau sumber daya yang tersedia gitu Jadi mungkin di video kali, maksud gue di video gue yang ini ya beda sama yang lain Jadi mau tau kayak gimana tonton terus sampe habis Nah kebetulan disini ada beberapa aglonema hasil huntingan gue ya Yang gue mau ganti media tanamnya ya Dan ada juga yang mau gue upgrade portnya karena udah kekecilan Terus juga nanti ada yang gue mau ganti medianya karena menurut gue medianya itu udah kurang subur Nah terus juga nanti ada yang mau gue petel anaknya ya Seperti Legacy ini nanti anaknya Gue mau pisahin ya udah beranak sama satu lagi Konkom Konkom juga nih udah ada anaknya nanti gue mau pisahin Di sini gue mau pakai beberapa komponen dasar untuk media tanam aglonema ya Kita lihat komponennya ada apa aja yang menurut gue harganya masih cukup terjangkau ya Nanti gue kasih tau juga untuk harganya Pertama disini ada Ada ini ya sekam bakar Sekam bakar satu karung gede ini Rp12.500 Lalu disini ada sekam mentah Sekam mentah untuk harga per karung gedenya ini Rp10.000 lebih murah ya dibanding sekam bakar Disini juga gue pakai kaliandra ya Kaliandra ini satu karung kecil ya ini harganya Rp15.000 Lalu disini gue pakai pupuk kandang ya atau kotoran kambing Disini satu karung kecilnya Rp13.000 Lalu disini gue pakai kokopit ya Untuk kokopit satu karung besar ini seharga Rp15.000 Gue sempet tanya sama beberapa nursery ya Media untuk aglonema apa yang paling cocok dan yang paling bagus Tapi jawaban mereka itu rata-rata beda ya punya racikan masing-masing Ada yang bilang pakai sekam bakarnya dikit aja ya Lebih banyak sekam mentah Tapi sebaliknya ada juga yang bilang pakai sekam mentahnya dikit aja Dibanding sekam bakar Lalu ada juga yang bilang media tanamnya dipermentasi dulu pakai EM4 dan gula Agar sekam tidak terlalu lancip atau tajam Sehingga tidak melukai akar aglonema Terus ada juga yang bilang Bebas mau pakai apa aja asal cocok Jadi menurut dia aglonema itu medianya cocok-cocok kan Jadi nggak ada patokan ya Jadi misalkan cocok subur Kalau nggak cocok ya nggak subur Ganti lagi medianya Ada juga yang bilang seperti itu Terus ada juga yang bilang Kalau pakai pupuk kandang atau kotoran kambing nanti banyak cacingnya Tapi disini gue udah coba atau gue udah praktekin ya Pakai pupuk kandang atau kotoran kambing Ke aglonema Ke aglonema legesi gue Dan hasilnya Tanaman Tanaman aglonema gue tumbuh subur Dan ini bahkan udah beranak nih ya Ini pakai Pakai pupuk kambing nih Tuh udah beranak Lihat Warnanya juga cakep Subur banget Jadi terserah kalian Mau pakai media tanam Yang komposisinya bagaimana ya Karena nggak ada patokannya gitu Yang menurut Yang menurut kalian subur Yaudah kalian pakai ya Nah kalau gue disini Mau coba pakai komposisi perbandingan Sekamentah 1 Terus disini Sekam bakarnya setengah Lalu disini Kokopitnya gue pakai setengah juga Kalian draknya Sepertiga Pupuk kandangnya ya Atau kotoran kambingnya juga disini Gue pakai sepertiga Nah yuk sekarang kita mix aja ya Pertama ini Sekamentah Lalu disini ada Sekam bakar Lalu disini ada Kokopit Kemudian disini Kalian drak Lalu disini Pupuk kandangnya Atau kotoran kambing Nah sekarang kita mix Oke Pakai tangan aja Kita mix sampai dia Tercampur merata ya Catutan khusus ya Pilih media tanam untuk aglonema Harus yang poros Agar air lebih cepat tiris Karena kalau media tanamnya Basah terus Bisa bikin busuk akar Yang poros itu Maksudnya yang kayak gini Jangan yang padat atau yang becek Jadi pilih yang poros Lalu catatan khusus berikutnya adalah dalam pemilihan pot Disini gue ada 3 sampel pot Menurut kalian mana yang paling baik Pertama kita bahas dari pot yang oran dulu Kita lihat yang oran Ya Dia mempunyai Gak ada kakinya ya Tapi dia kayak ada Lobang kecil gitu Gak ada kakinya Jadi dia bener-bener Nempel Apa Nempel sama Bawah ya Rapat Cuma disini ada bolongan Dikasih bolongan Untuk Sirkulasi air Ya Untuk lubangnya kita lihat Untuk lubangnya kecil banget ya Untuk lubangnya kecil banget Oke Lalu Kita Lihat Pot yang tahun ya Lihat Disini Rapat banget Ya Jadi Sirkulasi air Bener-bener Susah keluar Dari Dari Celah-celah bawah itu ya Karena dia rapat banget Bawahnya Gak ada kaki-kakinya Coba kita lihat Lobangnya Kita intip Lobang-lobangnya juga Kecil banget ya Lobang-lobangnya kecil banget Lalu Kita bandingin Sama yang pot ketiga Yang warna hitam ini Kita lihat Nah Disini kita lihat Dia ada kaki-kakinya tuh Jadi Di celah Di bawah ada celah Jadi air Mudah turun ya Lalu kita lihat Disini Bolongannya Bolongannya juga banyak ya Tuh Jadi menurut kalian Pot yang paling cocok Untuk agronema yang mana Jawabannya adalah Yang hitam ini Karena Dia punya Kaki-kaki Sehingga air Mudah Tiris Terus juga dia punya Lobang bawah Banyak ya Nah lebih bagus lagi Kalau kalian Bolongin kayak gini Dibolongin kayak gini Bisa pakai Sodrel ya Sodrel Atau juga bisa pakai paku yang dipanaskin Buat tambah Apa namanya Biar air lebih cepat tiris Nah Kalau pot-pot yang kayak gini Menurut gue Kurang cocok ya Buat agronema ya Karena sirkulasi airnya Nanti kurang bagus gitu Satu Kalau yang Yang oranye ini Atau yang agak coklat ini Dia Lobangnya kecil-kecil Namun disini Dia ada Pembuangannya juga Terlalu kecil Nah Lalu untuk pot-pot tahun ini Ya Dia lebih parah lagi Dia gak ada kaki-kakinya Dan lobangnya juga kecil banget ya Menurut gue Air jadi Turunnya lama ya Kalau habis disiram Jadi bisa bikin media tanam Basah terus Ya Kecuali untuk pot-pot ini Misalkan naroknya itu Untuk tanaman gantung Masih bisa lah Karena kan kalau tanaman gantung Apa Naroknya gak di tempat datar Kayak gini ya Terus juga Atau misalkan Baliannya itu Ditaroknya Yang bawahnya jaring-jaring gitu Ya mungkin juga itu Masih ketolong juga Ya Karena bawahnya itu Pake jaring-jaring Bukan benda Atau kayak ubin Kayak kaca gini Ya Terus juga Lobangnya kecil Perlu ditambah juga sih Kalau mau pake pot yang kayak gini Atau juga ada yang besi-besi Bulet-bulet gitu tuh Mungkin bisa juga ya Untuk pot-pot tahun Ya Jadi airnya kan itu Bisa Apa namanya Kalau yang Pake besi-besi Rak-rak gitu kan Bawanya gak ketutup Mungkin bisa Tapi kekurangannya Masih lubangnya masih terlalu kecil Gitu Jadi gue mau pake pot yang Ini aja Yang hitam ini Dia juga lebih Murah meriah harganya Nah disini Untuk yang pertama Gue mau ganti adalah Aglonema Suksom Jaipong Setang Pendek Di depan gue Ada beberapa Pot Dengan ukuran Mulai dari kecil Sampai gede Tapi disini Gue mau cari yang Ukurannya Pas Buat dia Jangan terlalu gede Jangan kekecilan juga Karena kalau Terlalu gede Itu bisa Bikin Busuk akar juga Terus kalau terlalu kecil Juga Pertumbuhannya jadi terhambat Memang ada yang bilang Kalau pot kecil itu Dia lebih cepat beranak Tapi yang gue liat sih Dari Pertumbuhan dari pot kecil itu Memang ada yang beranak Cuma Pertumbuhannya kayak Lambat gitu Kecil banget Jadi kecil-kecil Dia udah tua gitu Jadi lebih baik yang pas aja Ya Jadi sebelum kita Sebelum kita cabut Kita pencet-pencet dulu Minggirnya Kita tekan-tekan dulu Biar gak ngerusak akar ya Seperti ini Kita tubuh aja Akarnya masih Bagus ya Kita cari pot yang cocok Oke Nah disini gue pake pot yang Ukuran 20 cm ya Buat si Soeksom Jaipong ini Oke Nah ini udah jadi satu ya Yang masuk pot baru Suk Soeksom Jaipong Ya Pastikan Batang itu ya Jangan sampai Terlalu Kependem Terlalu dalam Terus Jangan juga Apa namanya Terlalu keluar Gitu loh Ya Jadi yang pas-pas aja Seperti ini Enak dilihat juga Nah sekarang kita mau Memisahkan ya Memisahkan Anakan dari Konkom Nah nanti Indukannya ini Mau gue upgrade Ke pot yang lebih gede Yang ukuran 20 cm ya Oke Kayak biasa Kayak tadi Kita pencet-pencet dulu Biar gak ngerusak akarnya Oke Nanti pot ini kita pake Buat anaknya Karena dia kecil Uh akarnya udah banyak tuh Udah cakep Ya Sekarang kita potong aja Anaknya nih Kita potong Aduh Nih akarnya Kita potong Pake cutter Pake cutter Harus hati-hati ya Nah ini anaknya kita udah potong Nah ini untuk Indukannya Kita mau upgrade Ke pot yang Lebih gede Ya Kita taruh dusun Sama kayak tadi ya Jangan dalem-dalem Juga jangan terlalu Jangan terlalu Apa Keluar juga batangnya Jadi yang pas aja Oke Oke ini udah selesai Selanjutnya kita siram ya Kita siram Biar dia gak layu ya Kita siram dulu Nanti Abis disiram Ya Simpan di tempat yang teduh Jangan terkena sinar matahari langsung ya Sekian dulu video kali ini ya Semoga Ada manfaatnya Buat yang baru datang Jangan lupa Subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.